Gimana caranya memilih pusat UTBK dan juga jadwal UTBK di SBMPTN 2022? Mau tau? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Hai semuanya, kembali lagi di Gameplay Video Channel. Siapa yang penasaran ngomongin seputar pusat UTBK dan juga jadwal UTBK 2022? Ini kita mau ngomongin teknisnya ya, tapi sebenernya teknis secara langsungnya itu belum bisa kita lihat. Karena di website-nya juga belum ada menunya ya. Jadi masih seputar menu akun LTM PT aja gitu ya. Yang kemarin teman-teman sempat bikin di portal.ltmpt.ac.id, ya kan? Ini sampai tanggal 17 Maret nanti masih seputar ngomongin akun LTM PT aja. Jadi kalau untuk yang pendaftaran SBMPTN teknis yang bakal kita bahas di video kali ini, baru dirilis nanti sekitar tanggal 23 Maret. Nah, tapi kita juga nggak akan berlama-lama untuk ngasih informasinya ya. Kita kasih informasinya sekarang biar teman-teman juga udah bisa mikirin ke depannya nih untuk SBMPTN apa aja sih yang mesti dipersiapkan gitu ya. Terutama di bagian pusat UTBK dan juga jadwal UTBK. Nah, banyak banget yang nanya, Kak, nanti pusat UTBK itu kita milih sendiri nggak sih? Terus jadwalnya kita bisa sesuai sama kita aja nggak sih gitu ya? Nah, kita bakal bahas dari yang pertama dulu seputar jadwal. Sebenernya untuk jadwal UTBK ini udah pernah kita rilis di video-video sebelumnya, sesuai dari informasi LTMPT ya. Dan sekarang kita lagi ada di timeline untuk pembuatan akun LTMPT SBMPTN, terutama untuk teman-teman yang gap ya. Ini sampai tadi ya, kata aku tanggal 17 Maret nih teman-teman. Terus nanti baru kita bakal masuk ke timeline berikutnya tentang pendastaran SBMPTN di tanggal 23 Maret sampai 15 April tepatnya. Terus berikutnya kita baru masuk ke gelombang tesnya. Nah, ada dua gelombang nih. Gelombang pertama dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2022 ya. Terus yang kedua gelombangnya itu dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni. Nah, ini ada dua gelombang nih ya kan. Setiap gelombang itu lumayan banyak nih tanggal-tanggalnya. Terus banyak dari kalian yang penasaran, Kak, ini kita ngikutnya dari tanggal 28 Mei tadi sampai 3 Juni atau dari 17 sampai 23 Mei itu setiap hari kita tes. Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman itu cuma ikut di satu hari tes aja. Misalnya nih, kalian masuk ke gelombang pertama ya. Tadi kan rentang waktunya dari tanggal 17 sampai 23 Mei. Oh, ternyata kalian dapet tesnya itu di tanggal 20 Mei. Yaudah, kalian berarti tesnya di tanggal 20 Mei aja gitu ya. Jadi, bukan dari tanggal 17 sampai 23 kalian tes terus-terusan ya. Enggak ya, jadi cuma satu kali aja ya. Nah, terus ngomongin tentang pemilihan tanggal atau jadwal untuk tesnya. Nah, itu apakah kita bisa pilih sendiri atau enggak? Jawabannya ini enggak bisa ditulis sendiri ya teman-teman. Jadi, jadwalnya itu benar-benar otomatis dari sistemnya. Kita enggak bisa milih. Jadi, pas kita daftar, udah langsung dapet jadwalnya dari sana ya. Karena mereka juga memperhitungkan kuota teman-teman. Masing-masing tanggal tadi itu ada kuota peserta maksimal di tanggal itu. Kalau misalkan kuotanya masih banyak ya, teman-teman bisa masuk ke tanggal itu ya. Tapi kalau misalkan udah penuh, pasti bakal dapet tanggal yang lain. Jadi, ada dua gelombang itu untuk memberi kuota masing-masing di tanggal-tanggal tersebut. Dan biar rata aja gitu ya, biar enggak numpuk di satu hari tesnya gitu ya. Karena kan sekarang masih era-era pandemi juga nih kan. Jadi, harus disebar rata supaya enggak menumpuk di satu titik. Oke, jadi gitu ya. Jadi, intinya untuk jadwal UTBK itu enggak bisa kita pilih ya teman-teman ya. Jadi, ini benar-benar langsung otomatis aja gitu dari sistemnya. But, ada yang bisa kita pilih nih teman-teman. Apa itu? Yap, benar banget. Pusat UTBK. Ini bisa kita pilih ya. Buat yang enggak tahu pusat UTBK itu apa? Pusat UTBK itu adalah tempat atau lokasi ujian kalian nanti pas hari H. Jadi, UTBK ini diselenggarakannya offline di tempat ya. Bukan dari rumah gitu ya. Di tempat-tempat tertentu. Dan menggunakan sistem CBT atau computer based test. Jadi, pakai komputer testnya ya teman-teman. Nah, pusat-pusat UTBK ini tersebar di penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke semuanya ada ya. Sekitar 74 pusat UTBK tepatnya. Nah, ini udah banyak banget. 74 ya bisa dipilih. Teman-teman yang dari ujung Papua juga udah bisa milih. Dari ujung Sumatera juga bisa milih. Pokoknya semuanya udah tersebar gitu ya. Di 74 titik atau lokasi pusat UTBK. Nah, 74 itu apa aja? Nanti teman-teman bisa cek di akhir video ya. Kita bakal kasih data untuk pusat UTBK-nya. Dan biasanya pusat UTBK itu merujuk ke PTN sih teman-teman ya. Ke perguruan tinggi negeri yang ikut serta di SBM TTN. Nah, tapi aku juga mau ngasih tau nih teman-teman. Kan nanti kalian pilih pusat UTBK kan ya. Aku saranin pilih pusat UTBK itu yang deket sama domisili aja. Deket sama tempat tinggal kalian sekarang gitu ya. Kenapa? Satu, ini masih pandemi COVID ya. Jadi, agak riskan untuk pergi-pergian terlalu jauh. Kedua, menghemat biaya transportasi. Kita cari yang lebih efektif dan efisien aja gitu ya. Kalau kalian tinggal di Jakarta ya cari aja pusat UTBK di Jakarta. Kalau kalian tinggalnya di Sumatera Utara, carilah yang sekitar Sumatera Utara gitu pusat UTBK-nya. Jangan jauh-jauh dari Sumatera ke Jawa gitu kan. Hanya untuk mencari pengalaman misalnya. Ada juga nih info hoax sebenarnya ya yang tersebar gitu ya. Katanya kalau misalnya kita mau masuk UB misalnya. Misalnya nih, mau masuk Brawijaya atau mau masuk UI. Kita tuh bakal lebih besar peluangnya kalau tes di sana. Di UI-nya langsung atau di UB-nya langsung. Itu nggak benar ya temen-temen ya. Mau tesnya dimanapun, semuanya itu punya peluang yang sama. Oke, jadi nggak ada tuh. Kita harus tes di PTN-nya langsung supaya bisa lolos di SBM PTN. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang pusat UTBK-nya temen-temen ya. Tadi kan aku bilang kalau pusat UTBK itu biasanya UNIF-nya kan atau PTN-nya. Tapi untuk ruangannya, nah ini ruangan untuk ujiannya di lantai berapa, terus di gedung yang mana itu nggak bisa dipilih. Oke, jadi kita cuma pilih pusatnya aja. Misalnya nih temen-temen tinggalnya di Depok. Ya, yang paling deket kan UI lah ya Depok ya. Kalian pilih tuh UI. Yaudah, nanti langsung dapet tuh gedungnya di mana, ruangan apa, lantai berapa, dan lain sebagainya udah lengkap. Jadi temen-temen nggak milih-milih lagi untuk ruangan yang lebih spesifiknya ya. Ini cuma pusatnya aja ya. Dan biasanya ada beberapa pusat UTBK yang nggak langsung di UNIF-nya nih temen-temen ya. Contohnya yang ada di Bandung gitu ya. Di Bandung itu kan ada UPI ya, kalau di pusat Bandungnya. Kalau UNPAD dia agak lebih ke perbatasan gitu ya. Kita ambil contoh aja UPI ini ya. Kalau temen-temen ambil pusat UTBK-nya di UPI, belum tentu kalian testnya tuh di UPI-nya juga. Kadang ada sekolah-sekolah yang deket sama UPI di sekitar-sekitarnya, itu juga bisa jadi lokasi untuk UTBK. Jadi bener-bener kita tuh cuma bisa milih pusatnya aja. Kalau tempat testnya itu ya, kalau nggak di pusatnya atau nggak di sekitar pusatnya gitu ya. Intinya seperti itu ya temen-temen ya. Jadi kita bisa milihnya cuma pusatnya aja. Kalau jadwal kita nggak bisa, yang lain-lain juga nggak bisa. Oke? Nah, itu dia temen-temen yang informasi seputar jadwal dan juga pusat UTBK. Kalau temen-temen masih bingung dan ada yang mau ditanyakan, boleh kalian kirim di kolom komentar di belakang. Oke? So, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. And see you in the next video. Daaah! Sub indo by broth3rmax